Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Isnenipang 5 Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara cepat belajar Microsoft Word 2021 Yaitu tutorial pemula bagian 2 Ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya Yang membahas tentang tutorial Microsoft Word 2021 bagian 1 Yang belum menonton videonya silahkan cek dulu videonya Dan nanti lanjut ke video ini Supaya pemahamannya runut ya Oke nah di video ini kita akan fokuskan nanti di menu file Kita akan coba bahas nanti satu persatu Atau apa-apa yang penting di menu file ini Sebelum kita lanjut Teman-teman perlu ketahui ya Video ini saya buat dengan menggunakan Microsoft Word 2021 Yang mau belajar lebih lanjut tentang Microsoft Word 2021 Bisa melihat deskripsi video ini Dan alat yang dipakai untuk merekam video ini Saya pakai mic saramonic teman-teman ya Mouse nya saya pakai mouse logitech Dan keyboard nya saya pakai keyboard gamen Yang mau sama dengan saya bisa lihat deskripsi video ini nanti Setelah teman-teman masuk di Microsoft Word 2021 Di sini di pojok kiri akan muncul menu file Kita klik Dan tampil seperti ini Ini yang home teman-teman ya Oke Nah di sini yang new Berarti kita akan membuat dokumen baru Nah di sini akan muncul template ya Nah template ini bisa kita gunakan ya Ini tuh blank dokumen untuk welcome to Dan beberapa template-template yang bisa kita gunakan Untuk yang lain bisa klik yang ini ya More template Nah di sini bisa teman-teman cari template yang cocok untuk teman-teman gunakan Untuk sertifikat sudah ada Seandainya di sini tidak muncul Teman-teman bisa ketikkan di sini Silahkan ketikkan nanti template atau yang teman-teman ingin cari Tetapi menggunakan bahasa inggris teman-teman ya Supaya nanti mengikuti atau menyesuaikan Nah yang ini blank dokumen Saya klik Nah langsung kita diarahkan di dokumen baru Saya tutup close ya Ini kalau kita menggunakan new Teman-teman juga bisa menekan ctrl n Nah langsung kita diarahkan ke dokumen baru Oke saya close lagi Kita lanjut yang kedua Di sini ada open Open ini fungsinya adalah untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan Oke Di sini dokumennya belum kita simpan ya Oke saya simpan dulu ya Caranya klik menu file Kemudian pilih ship atau ship as Ship ini untuk menggabung penyimpanan ya Misal di minggu kemarin kita sudah mengetikkan beberapa dokumen Dan sekarang kita lanjutkan pengetikannya Nah kita bisa menekan ctrl s atau ship untuk menggabung penyimpanan Kalau ship as ini untuk menyimpan dengan nama yang baru ya Atau menyimpan ulang Walaupun datanya sudah kita simpan Kalau kita klik ship as ini fungsinya untuk menyimpan kembali Atau dengan nama yang baru Itu bedanya teman-teman ya Tetapi kalau datanya belum kita simpan ini fungsinya sama Sama-sama untuk menyimpan Saya klik Nah tampilannya seperti ini Tampilannya sama Ini karena memang belum kita simpan Saya simpan di dokumen ya Saya buatkan folder Oke Saya buatkan nama judulnya file Oke ya Sip Nah sekarang disini sudah muncul file Tadi kan dokumen satu ya Nah sekarang kita tutup Oke saya buka kembali Oke klik menu file Kemudian open Oke ya Saya buka dokumen Yang ini ya Oke Nah kita akan diarahkan ke sini Kita membuka dokumen yang sudah kita simpan Itu fungsi dari open Atau teman-teman juga bisa menekan di keyboard ctrl o Nah tampilannya seperti ini Tinggal dicari di mana lokasi penyimpanan file tersebut Kita lanjut Klik menu file Dan disini ada get add ins Saya klik Nah kalau teman-teman online Langsung kita diarahkan di menu atau tampilan seperti ini Tinggal kita jari nanti disini add in yang kita inginkan Misal QR Office Misalnya Tinggal kita enter Nah yang QR-QR akan ditampilkan seperti ini Mana yang cocok Tinggal klik add Add dan seterusnya Nanti akan terpasang otomatis Gitu ya Misalnya ini Saya install add Continue Kalau sudah terinstall akan tampil seperti ini Tinggal kita membuat QR-Code nya Untuk membuat QR-Code ya Di Microsoft Word Kita lanjut Klik menu file Kemudian nanti disini ada info Klik Nah disini akan muncul Tiga pilihan Ada protect document Ini untuk menyimpan Dengan menggunakan password Ini banyak sekali pilihannya Ya Dan Nanti kita coba bahas khusus yang masalah protect ini Teman-teman ya Intinya disini kita akan menyimpan Dengan menggunakan kunci atau password Pada dokumen kita Supaya tidak mudah diambil Atau dibuka dan diotak-atik oleh orang lain Oke disini ada Check for issue Ini juga sama Ini untuk Compatibility ya Jadi kita cek Compatible nya program kita Apakah dia Word 97 sampai 2003 Atau kah hanya 2010 Kalau tercentang semua Atau kita pilih yang ini Berarti dokumen kita bisa dibuka Di program apapun Di versi terendah Ataupun versi terbaru Kalau kita centang Yang posisi yang atas Apalagi semuanya tercentang Itu lebih bagus lagi Oke Klik ok File Kemudian info Dan disini Manage document Nah disini Untuk yang recover unsaved document Ini untuk kita kembalikan Data yang sudah kita buat Dan ternyata data kita terhapus Atau hilang Ini kita akan buka kembali Dia punya Simpanan khusus ya Saya klik Nah ini Dokumen-dokumen yang sudah lama terhapus Atau data kita sudah hilang Dan kita susah mencarinya Teman-teman bisa cari disini Itu mengembalikan data yang lupa kita simpan Tiba-tiba mati lampu Atau laptop kita error Nah dia akan tersimpan disini Itu ya Oke Kita lanjut Klik menu file Kemudian disini ada Yang shift dan shift up Sudah kita bahas tadi Nah disini ada pin Ini kita akan memfokuskan Mana dokumen yang kita mau pin Misal yang ini ya Ini kita klik yang ini Pin Nah Dia sudah di pin ya Oke Dia akan muncul disini Misal dokumen kita banyak disini ya Nah di semua dokumen ini Kita akan tampilkan disini Berarti kita khususkan dia Gitu ya Untuk menghilangkan pin Tinggal klik aja yang disini Nah langsung dia kembali Ke posisi seperti ini Sama kayak di whatsapp gitu ya Karena banyak sekali komentar-komentar yang masuk Supaya tidak tertindih komentar kita Maka kita pin dia Supaya kumpul Atau khusus dia gitu ya Kita lanjut Print Ini untuk mencetak data Yang pertama Print ini untuk mencetak Copy untuk menggandakan Kalau satu berarti Yang tercetak hanya Satu lembar Atau satu pile Kalau kita pilih dua Berarti Kalau dia lima lembar Berarti Per lembarnya Kali dua Ini rangkap tiga Rangkap empat Dan seterusnya Silahkan disesuaikan Kemudian disini Printer Kita cari Printer yang sedang kita gunakan Atau yang sedang aktif Ini kan belum ada Printer yang aktif ya Kalau dia ada Misal yang ini Aktif Nanti disini akan Tertera online Berarti itu yang aktif Kalau offline berarti Tidak ada printer yang Aktif di laptop saya Atau komputer saya Saat ini Terus Print all Setting ya Klik Kalau kita pilih print all Berarti kita mencetak Semua lembarannya Kalau lembarannya 10 Maka 10 lembarnya Akan tercetak Kalau di 100 Maka 100 nya Akan tercetak Kalau print selection Berarti kita seleksi Datanya itu yang Kita cetak Kalau print current fix Hanya dimana Kursor nya berada Itu yang tercetak Misal saya klik Nah kalau posisinya Berada di lembar kedua Maka hanya lembar kedua Yang tercetak Dan sebaliknya Kalau berada di lembar ke 10 Berarti lembar ke 10 Yang tercetak Ini kalau kita pilih Current fix Gitu ya Kalau custom Kita bisa sesuaikan Yang kita mencetak Lembar 1 Lembar 3 Lembar 20 Dan seterusnya Gitu ya Atau lembar 10 Lembar 20 Dan seterusnya Ini bisa kita custom Lanjut di bawahnya Ini Print one side Berarti kita hanya mencetak Satu lembar Satu lembar Kedalam satu lembar Gitu ya Terus College Ini bisa kita sesuaikan Tampilannya seperti ini Terus Orientasi pencetakan Ini kan Portrait ya Tegak Kalau kita pilih yang Lenscape Nanti dia akan Seperti ini tampilannya Kalau kita pilih Portrait Posisinya akan Tegak seperti ini Gitu ya Nah disini juga kita tentukan Kertas yang kita gunakan Ini ya Kertasnya A4 kah Legal kah Dan seterusnya Ini Teman-teman bisa gunakan Intinya disini Kalau kita membuat dokumen Menggunakan kertas legal Ternyata yang kita pakai Untuk mencetak A4 Berarti Akan ada dokumen kita Yang hilang Alias tidak tercetak Tetapi sebaliknya Kalau kita membuat dokumen Yang menggunakan Kertas A4 Dan kita mencetaknya Dengan menggunakan Kertas legal Atau polio Maka semuanya Akan tercetak Karena kertasnya panjang Gitu ya Margin Ini Batas Kiri Kanan Atas bawahnya Gitu ya Ini tinggal disesuaikan Saja teman-teman ya Ini bottomnya Seperti ini Rightnya seperti ini Topnya seperti ini Labnya seperti ini Tinggal disesuaikan Batas yang kita inginkan Ini kalau kita pilih Yang sudah disetting Seperti ini Kita setting custom Juga bisa Satu pack per seat Ya Ini Kalau satu lembar Kita bisa cetak Dua seat juga boleh Dalam satu lembar Tercetak 4 seat Gitu ya Dan seterusnya Ini bisa disesuaikan Kita pilih yang ini Berarti nanti Tercetak 4 lembar Di dalam satu lembar Gitu ya Kalau kita pilih yang Ini Berarti Dalam dua lembar itu Akan tergabung nanti Di satu lembar Kalau dirasa sudah pas Bisa pilih Print Gitu ya Oke Kita lanjut Di share Ini Jarang kita gunakan Ini bisa dibaca saja Teman-teman ya Jarang teman-teman gunakan Seperti ini Lanjut ke export Ini kita bisa Meng-export data kita Yang semula Microsoft Word Kedalam format PDF XPS Dan file-file Format yang lainnya Terus close Untuk kita menutup Program ini Gitu ya Close Bukan exit ya Close Dan nanti kita Diarahkan ke Dokumen baru Gitu ya Klik lagi File Di bawahnya disini Ada akun Dan option Kita pilih akun Ini saya pakai 2021 Kelihatan disini ya Microsoft Office Professional Plus 2021 Oke disini ada Office tema Kita bisa menentukan Tema yang kita gunakan Misal Dark Nah tampilannya Seperti ini Atau tema yang lain File Akun Kita pilih Tema yang Black Nah tampilannya Seperti ini Cari lagi tema yang lain Akun Nah disini tinggal disesuaikan White Mengikuti system Atau colorful Oke saya pilih system ya Nah disesuaikan Mengikuti Sistem yang ada Tinggal teman-teman Sesuaikan Tema yang Kita inginkan Sesuai dengan selera kita Nah seperti ini File lagi Kemudian disini ada option Oke option ini Terkait dengan Pengaturan dari Microsoft Word kita Ya Lembar kerjanya Seperti apa Tampilannya Seperti apa Penyimpanannya Bagaimana Semuanya akan Kita setting disini Untuk detailnya Nanti kita akan Bahas khusus Video tersendiri Karena ini banyak Sekali teman-teman Oke Teman-teman Sekiranya ini Tutorial singkatnya Tentang Cara cepat Belajar Microsoft Word 2021 Bagian 2 Dan yang belum Menonton video Bagian 1 Silahkan lihat Playlist yang ada Di video ini Di channel ini Teman-teman bisa Memahami Step by stepnya Dari awal Sampai dengan Video 2 Nanti kita akan Coba bahas Video bagian 3 Silahkan di share Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman Yang lain Atau ke social media Masing-masing Supaya yang lain Bisa merasakan Manfaat dari Video ini Atau tutorial ini Dan yang belum Subscribe Silahkan subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan Video-video yang Se-upload Di channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih